Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Sintia Rompas. Saudara saat ini masih berlangsung sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Irfan Widianto. Kita bisa lihat bersama saudara ini adalah sidang yang saat ini berlangsung di mana jaksa penuntut umum sedang memberikan pertanyaan ke sejumlah saksi yang dihadirkan. Hari ini saksi yang dihadirkan ada 6 orang diantaranya Rituan Janari, Dimas Arki, Dwi Robiansyah, Arsyad Daiva, Aris Yulianto dan juga Arianto. Untuk membahasnya pada sore hari ini telah bergabung di Breaking News Kompas TV Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminolog UI. Selamat sore Pak Adrianus, terima kasih waktunya bersama kami di Kompas TV. Selamat sore. Pak Adrianus, ini kan hakim terus melanjutkan sidang obstruction of justice. Dan kalau kita lihat sejumlah pertanyaan ini digelontorkan khususnya ke saksi Arianto. Beliau merupakan PHL di Propampolri. Bagaimana Anda melihatnya Pak Adrianus? Kemungkinan karena yang bersakutan itu kan berperan sebagai middleman ya. Tukang antar, tukang terima gitu ya. Kalau boleh dibilang secara kasar. Sehingga ada kemungkinan yang bersakutan itu walaupun secara peran tidak penting. Tetapi karena dia ada di situ dan bersiap untuk menerima perintah dari siapapun. Maka kemungkinan ada informasi-informasi baru yang tidak terduga dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam rangka pengembangan bagi sidang berikutnya. Nah kelihatan misalnya ketika yang bersakutan menyebut mengenai nama ADC dari Hendra misalnya. Yakni kalau tidak salah putu itu ya. Maka langsung disambar oleh PH untuk kemudian dipanggil dalam sidang berikutnya. Nah ini kan satu hal yang baik ya. Sebagai satu bentuk pengembangan di pengadilan. Begitu. Pak Adrianus ini kan kalau dari keterangan Arianto sendiri sebenarnya begitu banyak yang digali oleh JPU sendiri. Baik itu CCTV, siapa saja yang menjadi tamu Ferdi Sambo. Bahkan hingga makanan yang diantar. Apa sebenarnya yang ingin digali dalam persidangan kali ini? Apakah keterangan dari Arianto ini bisa dijadikan sebagai petunjuk? Ini kan juga sesuai atau relevan dikaitkan dengan peran Irfan ya. Yang lebih berperan sebagai pelaksana. Dia setelah menerima perintah lalu kemudian melaksanakan kegiatan pengambilan DVR tersebut dari CCTV yang terpasang di Jalan Duren 3 itu. Dan di situ lalu kemudian diperkirakan oleh Jaksa dan juga oleh Hakim akan ada orang-orang lain yang melihat. Atau ada orang lain yang membantu minimal mengetahui saat Irfan mengeksekusi perintah tersebut. Jadi Irfan pada levelnya memang adalah perwira yang memang mengeksekusi. Makanya kemudian yang dihadirkan adalah para saksi yang lebih berada pada level pelaksana juga. Nah maka yang ingin diketahui oleh Hakim secara pasti adalah siapa saja yang membantu, siapa saja yang melihat. Sehingga mau memastikan bahwa ini memang Irfan main sendiri atau sebetulnya dia juga mengikusertakan pihak lain. Mungkin begitu kurang lebih.